Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan 573 anggota Dewan Perwakilan Raya Republik Indonesia terpilih hasil pemilu 2019 dalam rapat Pleno KPU Sabtu 31 Agustus 2019. Publik kini berharap adanya perbaikan kinerja dari anggota DPR terpilih yang meliputi tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sampai sejauh ini banyak sekali tantangan yang dihadapi DPR mulai dari soal citra tentang kinerja DPR, membangun kepercayaan publik, hingga maksimal dalam melakukan kontrol terhadap semua program pemerintah. Tantangan lainnya adalah bagaimana menghilangkan stigma masyarakat terhadap DPR yang 4D atau datang, dengar, duduk, dan dapat duit, juga soal membebaskan anggota DPR dari sandungan korupsi. Publik berharap DPR sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat harus semakin dekat bahkan total memperjuangkan aspirasi rakyat. Selama ini kinerja para anggota DPR kerap menjadi sorotan karena dinilai kurang maksimal. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI menyebut kinerja DPR periode 2014-2019 merupakan yang terburuk sejak era reformasi. Indikatornya, hasil undang-undang yang ditetapkan masih sangat minim. Hingga pertengahan Juli lalu, DPR baru melelesaikan 27 undang-undang dari total 159 rancangan undang-undang. Selain itu, tingkat kehadiran anggota Dewan juga kerap tidak maksimal. Dalam rapat paripurna belum lama ini misalnya, dari 560 anggota Dewan, hanya sekitar 297 anggota yang menandatangan di daftar hadir. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta Pemirsa tantangan DPR baru, itulah topik dialog kita pagi ini dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio ada aktivis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Pendiri Forum MAPI, Sebastian Salang, dan juga merupakan Direktur Diksi Indonesia. Dan nanti kita akan terhubung dengan Aceh Hasan Jadzili, soal politisi dan juga merupakan anggota DPR RI dari Partai Golkar. Dan tentunya Anda bisa berpartisipasi bersama kami di sini dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Oke, selamat pagi Pak Sebastian, terima kasih sudah hadir di Jurnal Pagi. Oke, kita tahu bahwa kemarin sudah ditetapkan, hari Sabtu lebih tepatnya itu sudah ditetapkan siapa saja anggota DPR terpilih, terpilih dari hasil pleno KPU ada 573. Tetapi mungkin sebelum kita bahas anggota DPR terpilih periode 2019-2024, tentunya kita juga ingin lihat dong, kalau kita tahu bahwa apa harapan terhadap mereka, kita juga ingin lihat apa 2014-2019 ini. Kalau saya mengutip pernyataan dari Forum MAPI, beberapa bulan lalu sempat mengatakan kalau DPR RI periode 2014-2019 itu adalah yang terburuk sejak era reformasi. Ya, saya kira kalau Forum MAPI memberikan tulisan seperti itu, itu berdasarkan ekskolasi yang mereka lakukan selama 5 tahun ini. Dan memang perlu diingat bahwa DPR RI sekarang itu salah satu periode atau fase 5 tahun yang DPR RI itu mengalami dinamika atau boleh dibilang gejolak yang tidak mudah ya. Oke, karena ketua DPR RI-nya? Jadi awal tahun, awal periode mereka 2014-2015 praktis DPR itu start. Karena konflik di awal periode itu. Jadi satu tahun sampai satu setengah tahun itu mereka nggak buat apa-apa. Itu sudah mengurangi tentu saja waktu bagi DPR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Lalu kemudian yang kedua, DPR RI sekarang yang tercatat dalam sejarah parlemen kita yang tiga kali mengalami pergantian ketua. Ya, mulai dari Pak Novanto, lalu kemudian diganti Ari Komaruddin, dan sekarang Pak Bambang Susetio. Dalam satu periode itu, tiga kali, bahkan empat kali itu. Karena Pak Novanto keluar masuk dua kali. Dan lembaga yang bolak-balik pergantian pimpinan seperti itu, tentu saja diikuti dengan dinamika atau gejolak di internal. Diakui atau tidak, itu punya pengaruh terhadap kinerja. Belum lagi persoalan yang lain, misalnya, antara DPR dengan pemerintah itu seringkali tidak sinkron. Dalam penyusunan prolegnas, misalnya, atau dalam meletapkan agenda prioritas dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Jadi, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan DPR periode sekarang, gambaran kinerjanya seperti itu. Oke, nah tapi kalau misalnya kita bicara, biasanya kalau misalnya pegawai ataupun di perusahaan itu kan, KPI itu adalah seberapa bisa kita mengukur hasil kinerjanya, kan? Betul, betul. Kalau DPR selama ini, biasanya yang digunakan atau KPI-nya dari berapa banyak undang-undang yang kemudian mereka selesaikan. Nah, ini ada 189 yang masuk dalam RUU, yang masuk dalam prolegnas. Tetapi hingga saat ini, itu baru selesai 27 undang-undang. Ini tentunya jumlahnya jauh lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan mungkin DPR RI periode sebelumnya. Ya, salah satu alat untuk mengukur kinerja DPR yang paling mudah itu adalah... DPR, banyak mereka selesaikan undang-undang. Dan itu mudah sekali dipahami juga oleh masyarakat. Karena apa? Karena DPR, pemerintah, dan DPD itu menyusun daftar prioritas nasional. Selama 5 tahun, lalu kemudian itu diturunkan prioritas setiap tahun. Nah, dari situ kemudian publik bisa mengukur gitu. Selama setahun, berapa yang ditargetkan, berapa yang dibahas, dan berapa yang disahkan jadi undang-undang. Oke, walaupun mereka bisa menggunakan, ataupun bisa... Saya tidak mau mengatakan apa ya, dalam tanda kutip lah, berkelit seperti itu, bahwa jangan dilihat dari berapa banyak undang-undang yang diselesaikan. Karena antara kualitas versus kuantitas. Nah, tapi apakah memang kita juga bisa memastikan bahwa sudah sedikit undang-undangnya, yakinkah ini memang benar-benar berkualitas? Betul, itu perdebatan yang tidak pernah selesai, dan saya berkali-kali mengatakan kepada DPR, berhentilah DPR itu membuat daftar prolegnas yang berjubel-jubel. Karena itu mustahil dan itu jadi bumerang, jadi backfire buat DPR sendiri. Tetapi, dalam proses penyusunan prolegnas itu, itu ada tiga lembaga yang terlibat di dalamnya. Ada DPR, ada DPD, dan ada pemerintah. Cilakanya, masing-masing pihak ini ngotot untuk memasukkan daftar prioritasnya, dan akhirnya prolegnas itu hanya menjadi daftar urutan rancangan undang-undang. Bukan menjadi betul-betul daftar prioritas yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh masyarakat bangsa ini, setiap tahun, atau selama lima tahun. Akibatnya kemudian, dari target yang demikian besar itu, tidak sesuai dengan realitas proses pembahasan baik di DPR maupun di pemerintah. Ada problem sendiri misalnya, DPR mungkin bersemangat untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang. Tetapi kalau pemerintah tidak mengirimkan wakilnya untuk ikut membahas, maka rancangan undang-undang itu tidak akan bisa disahkan. Itu problem. Mungkin Presiden Jokowi ini akan membentuk satu badan yang baru namanya Badan Legislasi Nasional. Salah satu problem selama ini yang kita temukan di pemerintah itu, tidak terkoordinasinya antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, dan masing-masing kementerian membuat rancangan undang-undang untuk diajukan ke DPR. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah juga mengajukan rancangan undang-undang yang jumlahnya tidak sedikit. Begitu dalam proses pembahasan ternyata sebetulnya pemerintah belum terlalu membutuhkan. Tapi sudah terlanjur ini masuk di dalam projek. Akhirnya bisa jadi tumpang tindih kan antara satu sama lain. Lalu kemudian, begitu masuk di DPR kan publik melihat ini daftar undang-undang yang ada di DPR dan ini menjadi urusan DPR. Padahal proses pembahasan itu melibatkan tiga pihak tadi yang saya bilang. Nah, itu bahayanya kemudian DPR ini itu juga mereka tidak cukup taktis untuk menyampaikan kepada publik sebetulnya mana yang menjadi usulan pemerintah, mana yang menjadi usulan DPD, dan mana yang menjadi usulan DPR, dan mana undang-undang yang prioritas menjadi pembahasan. Sehingga DPR ini tidak menjadi sasaran tembak dari publik. Karena publik tidak... Sebenarnya bukan salah mereka sendiri, tapi mereka menjadi pihak yang harus... Tapi kan publik tidak tahu sebetulnya rancangan undang-undang ini berasal dari mana, dan problemnya ada di mana. Nah, apalagi kalau model komunikasinya DPR itu tidak cukup terbuka untuk menjelaskan atau... Atau kadang-kadang seringkali juga mungkin membahas undang-undang kalau tadi bawa seberapa penting untuk masyarakat, membahas undang-undang yang sebenarnya justru masyarakat lebih cenderung apa ya, resisten terhadap undang-undang itu. Ya, kadang-kadang juga itu yang terjadi. Itu juga yang terjadi sehingga undang-undang yang dibahas DPR itu justru menimbulkan kontroversi di masyarakat. Nah, kalau misalnya kita kembali ke pertanyaan saya, ketika kualitas versus kuantitas dikatakan seperti itu Pak Sebastian, kita tahu ada sejumlah undang-undang juga yang masuk judicial review, dan juga ada yang bahkan sampai pasalnya kemudian dibatalkan oleh makamah konstitusi. Dan ada juga yang bolak-balik, misalnya undang-undang ITL lah, bolak-balik digugat seperti itu, karena dianggap agak menjerat banyak orang tanpa alasan. Nah, kemudian apakah ini juga kita bisa mengatakan kalau memang dari awal bahwa lebih... Saya ingat banget, Ketua DPR saat itu Setia Novanto pernah bilang, mengatakan kalau misalnya nggak usah banyak-banyak, yang penting kualitasnya aja yang kita kejar seperti itu. Nah, ini kan ketika itu diajukan ke judicial review, kemudian ada yang dibatalkan. Ini kan juga kualitasnya pun jadi pertanyaan, kan? Saya setuju sebetulnya dengan cara berpikir Pak Novanto. Dan dari dulu kita sudah mengatakan, nggak perlu DPR itu banyak-banyak mengusulkan. Ya, tadi itu makanya prolekrasi juga nggak usah banyak-banyak. Nggak perlu. Dan saya dulu pernah mengusulkan, paling banyak DPR itu dalam satu tahun mengusulkan 11 rancangan undang-undang aja. Ada 11 komisi di DPR. Artinya apa? Setiap komisi itu menargetkan satu undang-undang dalam setahun. Yang penting, undang-undang-undang itu dibahas demikian lupa, sehingga tidak ada celah lagi untuk digugat ke makamah konstitusi. Betul-betul lahir dari kebutuhan bangsa ini dan kebutuhan masyarakat. Nah, memang selalu ada perdebatan. Kita ingin kuantitas banyak undang-undang yang dihasilkan atau kualitasnya. Itu memang perdebatannya tidak akan pernah selesai. Tetapi idealnya kan begini. Satu undang-undang itu dilahirkan untuk menjadi solusi bagi persoalan masyarakat dan persoalan bangsa. Kita ikut ketika itu baru menimbulkan masalah baru. Kalau dia menjadi persoalan baru di tengah masyarakat, maki tujuan dari undang-undang itu gagal. Tidak terpenuhi. Misi dari lahirnya sebuah undang-undang itu menjadi gagal. Tidak terpenuhi. Nah, ini memang perdebatan. Oleh karena itu, menurut saya memang, pimpinan DPR ke depan itu mesti punya keberanian. Untuk membuat keputusan agar, oke, DPR itu perlu membatasi diri berdasarkan kemampuan baik pemerintah maupun DPR, dia cukup membuat target yang sangat realistis. Tetapi undang-undang itu betul-betul dibahas secara mendalam, sehingga begitu nanti undang-undang disahakan, tidak ada persoalan lagi. Nah, itu soal undang-undang. Satu, ada juga sorotan soal DPR yang juga tidak bisa dihindari adalah soal bagaimana kehadiran mereka, kemudian juga bagaimana soal anggaran yang begitu besar, yang selama ini mereka gunakan ketika misalnya mereka membahas undang-undang ataupun juga untuk menunjang kinerja mereka ini seperti apa. Masihkah kita bisa mengatakan kalau anggota DPR, bagaimana mereka harus ada, harus hadir. Paling tidak, janganlah sampai terlihat ruangan itu ketika rapat ataupun apa, kemudian ruangannya kosong. Walaupun bisa dibilang alasannya lagi kunjungan ke daerah, seperti itu. Saya justru, konsen salah satunya di situ. Jadi, salah satu problem serius dari DPR kita itu adalah komitmen dari anggota yang terpilih itu untuk betul-betul memberi perhatian para pekerjaannya, para tugas dan fungsinya. Banyak sekali misalnya yang menyakitkan itu, misalnya setiap kali proses pembahasan undang-undang, jumlah yang hadir itu sedikit sekali. Dalam riset yang dilakukan oleh Forma P itu, yang aktif di setiap komisi itu, enggak apa, enggak lebih dari 10 persen. Yang benar-benar aktif. Jadi, ini memang problem serius. Nah, akar persoalannya ada di mana? Itu akar persoalannya ada rekrutmen partai politik. Lalu kemudian, kemampuan partai politik untuk menegakkan kedisiplinan para anggotanya. Karena di DPR sendiri itu sulit sekali. DPR itu sudah punya undang-undang untuk memberikan sanksi kepada anggota DPR yang malas. Tiga kali berturut-turut, kemudian lima kali berturut-turut tidak hadir. Begitu yang ketiga datang lagi. Gagal dong. Harus mulai dari awal. Sekarang lima kali. Begitu yang keempat atau yang kelima, dia datang lagi. Jadi gugur ketentuan itu. Jadi memang, jadi persoalannya menurut saya itu mesti dari partai politik. Mesti dari partai politik. Mesti dari partai politik. Dan menurut saya, ini harus menjadi warning bagi partai politik. Karena kita baru selesai pemilu. Kita akan masuk ke parlemen yang baru. Wajah parlemen kita akan lebih baik atau lebih buruk. Nah, itu dia pertanyaan. Itu mesti, kesadaran itu mesti muncul dari partai politik. Cuma pertanyaan, apa partai politik kita sampai ke situ? Padahal mereka jelas-jelas orang-orang yang duduk di situ adalah membawa, salah satunya adalah membawa misi dari partai politik juga. Tidak hanya dari masyarakat yang memilih orang-orang tersebut. Kita nanti akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pak Sebastian, memirsa. Kami akan segera kembali. Tetap bersama Jurnal Pagi.